Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, ini baru saja kami temukan ini saudara atau bestinya dari busuk keranting ini nah ini dia bestinya dan ini kemunculannya kami temukan disini di tanaman jabe tua dan sedulur, untuk dapat mengidentifikasi busuk buah atau patek atau antagnosa ini sebaiknya tidak kita identifikasi disini karena yang ini adalah tanaman jabe tua kami dimana usianya ini sudah 6 bulanan lebih dan ini adalah kondisi buah keduanya nah ini buah keduanya namun untuk dapat mengidentifikasi kapan dia datang, bagaimana ciri-cirinya serta bagaimana cara pengobatannya kita ke bawah sana nah di bawah sana itu ada jabe muda sehingga itu pas momennya untuk kita lakukan identifikasi kapan dia datang dan bagaimana ciri-cirinya serta teknik pengendaliannya yuk sedulur kita ke sana saja baik, dulur untuk antraknosa atau patek ini juga dia ini penyakit jamur sama seperti busuk ranting atau pitopteranya keduanya memang ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh jamur hanya saja untuk antraknosa dia menyerang bahagian buah jabe kita seperti ini sementara busuk rantingnya atau pitopteranya menyerang bahagian ranting atau bahagian dahan dari jabe kita nah yang menjadi perbedaannya jika busuk ranting itu tidak mengenal waktu dia bisa saja menyerang tanaman jabe kapan saja apakah setelah dipindah tanam atau ketika hendak memasuki masa panin seperti ini namun untuk patek atau antraknosa ini biasanya akan menyerang tanaman jabe itu pada kondisi-kondisi seperti ini pada waktu-waktu seperti ini ketika buah jabe sudah hampir bisa menjadi rupiah benaran untuk kita maka antraknosa ini datang ciri-cirinya begini ketika buah jabe sudah mulai seperti ini mulai menghitam seperti ini ini adalah waktu paling awal antraknosa itu akan menyerang ini sebentar lagi mungkin seminggu lagi sudah memerah seperti di sana maka hati-hati pada usia seperti ini jangan lengah tetap waspada terhadap kemunculan dari pateknya nah biasanya ketika tanaman kita sudah terserang penyakit cemur yang lain misalkan busuk ranting seperti ini ini pasti akan meninggalkan jejak juga untuk pateknya atau sekurang-kurangnya ketika ada daun kaki yang menguning seperti di sana yang proses kuningnya karena jamur busuk daun seperti di sana dan di sana maka patek juga menjadi resiko yang sangat-sangat rentan menyerang nah seperti ini dia dan ketika dia sudah terserang seperti ini ini tidak lagi memiliki nilai jual karena di pasar juga orang pasar tidak mau beli yang seperti ini disebabkan ketika ada satu dua yang sudah terserang kemudian kita satukan dengan buah yang masih bagus setelah kita petik nanti buah yang bagus itu pun setelah proses pemetikan akan ikut terinfeksi oleh jamur antraknosa ini ada pun teknik untuk mencegah agar antraknosa atau patek ini tidak menyerang jika memang belum ada serangan maka pada kondisi usia tanaman cabai seperti ini yang hendak memasuki masa panen sebaiknya dirutinkan penggunaan fungisidanya dan salah satu fungisida yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan ataupun mencegah patek atau antraknosa ini adalah fungisida yang berbahan aktif tembaga nah maka oleh karenanya dulur karena misalkan seperti kami tanaman cabai yang sedang terserang busuk ranting seperti ini busuk ranting maka pada saat proses pengendalian busuk ranting itu tidak ada salahnya kita tambahkan dengan fungisida tembaganya untuk dapat melindungi buah-buah yang masih tersisa agar tidak terserang patek atau antraknosanya itu adalah metode-metode yang seharusnya kita kerjakan tanpa harus menunggu si pateknya menyerang terlebih dahulu untuk jenis fungisidanya atau merek dagang fungisidanya biasanya kami menggunakan pada kondisi seperti ini adalah fungisida kuprosat nah fungisida kuprosat itu untuk pencegahan pada tanaman yang belum terserang cukup kita gunakan satu tutup botol untuk satu tangki penyemprotan sementara jika sudah terserang seperti ini atau kuantitas serangannya lebih besar lagi maka dosisnya kita tingkatkan bisa satu setengah tutup botol atau bisa dua tutup botol nah itu dulur adalah bentuk dari cara pencegahan antraknosa menggunakan kimia salah satunya seperti itu dan jika ada cara yang lain silakan dulur berkomentar silakan berikan masukannya juga biar nanti teman-teman kita yang menonton video ini kemudian membaca komentar sedulur dan dapat juga diterapkan oleh sedulur kita yang lain sementara untuk pencegahan non kimianya tentunya pertama sekali area lahan kita itu harus disterilkan harus dibersihkan terutama jangan terlalu sering menggenangi airnya karena kondisi terlalu banyak terlalu sering tergenang air itu menyebabkan kelembabannya menjadi berbeda sedikit lebih tinggi dan pada kondisi kelembaban yang tinggi camur dari penyebab antraknosa itu akan berkembang sangat cepat sekali dan akan sangat cepat merusak tanaman kita kemudian begitu juga lor untuk pemilihan penggunaan nutrisi pada saat menuju panen sebaiknya untuk nutrisi dari unsur hara yang mengandung nitrogen di minimalisir atau jika memang sudah kedapatan ada penyakit busuk ranting seperti pada tanaman kami sebaiknya untuk nitrogennya ditinggalkan terlebih dahulu dan nanti disesuaikan penggunaannya sedikit demi sedikit ketika tanaman sudah mulai terlihat membaik secara pelan-pelan karena ketika kita paksakan penggunaan nitrogennya tentunya tanaman yang sedang dalam proses diserang oleh camur dia akan kembali menjadi lebih segar lebih mudah apakah itu buahnya apakah itu daunnya sehingga dengan kondisi daun dan buah yang lebih segar tersebut tentunya cara kerja jamur juga menjadi lebih cepat dan penyebaran daripada antraknosanya nanti menjadi luar biasa nah begitu dulur untuk sepintas yang dapat kami sampaikan mengenai antraknosa ini nanti silakan sedulur bertanya jika memang ada hal lain yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan nanti untuk menjawabnya jika memang terlalu rumit jawabannya nanti coba kami sampaikan melalui sebuah video dan jika memang jawabannya bisa kami jawab dengan tepat terarah maka akan langsung kami balas komentarnya dan terima kasih dulur atas perhatiannya kami cabut diri kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya selamat beraktifitas semoga rejekinya lancar dan dimudahkan urusannya salam hormat, salam ta'azim, salam pedas, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati